Intro Hai guys, selamat datang lagi di channel Pandu Gaming Di video kali ini kita akan main Roblox lagi, ya yeee Dan di video kali ini guys, Pandu Gaming dan Pak Unat akan coba mainkan game Silterio Raja Bebek Wek, 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 wek Apa, bisa dimakan gak bebeknya, ya ampun Makan mulu, didengar dong kata-katanya Pandu Gaming, Pak Unat Raja Bebek, kita akan menjadi Raja Bebek, Pak Unat Tapi lebih tepatnya Raja Bebek Karet, guys Ya apa, ya Bebek Karet, kayak bisa dimakan dong Jadi nanti kita akan menjadi Bebek Karet gitu, padatnya kita akan makan Bebek, Pak Unat Apa, berarti Bebek makan Bebek Kanibal dong Ya ampun, gimana cara jelasin kepada Pak Unat sih Pokoknya game ini mirip dengan Silterio, padatnya cacing-cacing itu loh Apa, cacing alaskan Nah, bener banget Pak Unat Jadi nanti kita akan menjadi Bebek gitu guys Terus kalau kita ukurannya besar atau poin kita banyak Nanti kita akan ada anak-anaknya gitu Pak Unat Apa, anaknya bisa dimakan gak? Bisa juga Pak Unat Yang penting ukuran Bebeknya Pak Unat lebih besar daripada Bebek yang Pak Unat ingin makan Apa, waduh kelihatannya keren Oke guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini Ada Bebeknya kalau kalian like dulu dong Dan jangan lupa untuk di-subscribe Subscribe sekarang juga karena semua itu gratis Ada yang kalian tunggu Tinggal pencet tombol subscribe-nya Apa, yang gak subscribe giginya ompong kayak Pak Unat Ya ampun, ayo mana kita mulai permainannya Kita akan menjadi Raja Bebek Ada Bebek Tekokek, tekokek Di sungai besar Tekokek, tekokek Itu malah gue ada kodok guys Malah ada Bebek Waduh, waduh, apa itu? Nggak, Pak Unat Jangan dimakan Pandu Gaming dong Apa, nyam, 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 nyam Rasa karet Pandu Gaming Jangan dimakan Pandu Gaming, Pak Unat Apa, itu Pandu Gaming tadi? Kirain orang lain Ya ampun, dan disini punya Pandu Gaming 4 Wow, langsung berevolusi guys ya Menjadi Bebek Berkacau mata Kwak, 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 kwak Potong Bebek karet Karet 5 kali Dimakan lagi Sama Pak Unat lagi gitu guys Bener-bener nyebelin banget nih Bebek tua Bebek kompong guys ya Kwak, 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 kwak Oh, kita konsentrasi aja sekarang guys ya Oh, nanti, nanti, nanti Disini ada Bebek karet Pak Unat Waduh, di kepalanya Pandu Gaming ada apa tuh? Apa, Pandu Gaming jualan burger nih Pak Unat Jualan burger, enggak, enggak, enggak Pandu Gaming gak akan tertipu gitu kan Disini ada jebakan-jebakannya juga Kayaknya kita akan terpukul gitu guys ya Dan itu dia Pak Unat dah, kabur Kabur, kabur, kabur Kita akan bisa memakan Waduh, sekarang menjadi Bebek kuli Nyam, 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 nyam Sini kalian Bebek-bebek kecil Aku akan memakan kalian Jadi belakangnya Pandu Gaming ada anak-anaknya gitu guys Jadi memanjang gitu cuy Oke, kita makan lagi Bebeknya Nyam, 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 nyam Dan kenapa gak panjang? Ya ampun Pantesan aja gak panjang-panjang Ekornya Pandu Gaming dimakanin mulu sama Pak Unat Dari tadi bener-bener nyebelin banget Jangan dong Pak Unat Kagak besar-besar nanti Pandu Gaming nih Oke, sekarang Pandu Gaming menjadi Bebek Dengan topi kincir angin Waduh, ada turbonya Pandu Jangan kejar Pandu Gaming Pak Unat Apa sih ini Pandu Gaming Pandu Cuma pengen peluk doang Kabur Kabur, 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 kabur Jangan sampai kita dimakan sama Pak Unat guys ya Pandu, Pandu, dikejar-kejar sama Rajanya nih Pak Unat Rajanya, oh itu dia Ada Bebek Bajak Laut Kabur Pak Unat Oh no, ya Pandu udah dimakan sama Raja Bebeknya guys ya Bebek karet bajak laut gitu kan Dan disini ukurannya Pandu ini udah 64 Ada wortelnya guys ya Udah kayak Skoby aja gitu kan Wak, 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 wak Oh no, no, no Disini ada Raja Bajak Laut Bebek Karet guys Kabur Please jangan makan Pandu Gaming dong Pandu Gaming ukurannya masih kecil nih Nyebelin banget Dan ini kenapa nggak jadi satu gitu guys Kenapa ada anak-anaknya Oh Jadi kalau angkanya nggak sama guys Itu akan menjadi kebelakang gitu guys Itu jadi anaknya Contoh ini dua dan empat nggak kegabung Tapi kalau kita makan dua Nah empat itu akan kegabung Dan kegabung, kegabung lagi Dan sekarang Bebek Karetnya Pandu Gaming cuma dua guys Dan disitu ada Bebek Karet Wortel Oh itu dia Paunet Kita akan makan Sini kau Paunet Apa jangan dulu dong Pandu Gaming Sini kau Paunet Aku akan memakanmu Nyam-nyam Nyam-nyam Hahaha Oh disitu ada Bebek Karet Wortel Nah sini kau Ayo sini kau Bebek Karet Wortel Aku akan memakanmu kau terkepung Bebek Karet Wortel Ayo sini kau Kau turun ke bawah sana kau akan dibakan Sama Raja Bajak Kalau dulu Kok dia nggak ngejar guys Oke kita pergi aja guys Kita cari tempatnya lebih aman gitu kan Lihat nih Bebek Karetnya Pandu Gaming Nah pada awal saja Pandu Gaming Pandu Gaming akan memakan Bebek Karetnya Pandu Gaming Wak-wak-wak-wak-wak Ayo makan Pandu Gaming jika bisa Paunet Disini ada Bebek Kecil Hai Bebek Kecil Aila bersekutu dengan Pandu Gaming Kita makan dia guys ya Agar bisa jadi anak kita gitu Nah dia ada di belakangnya Pandu Gaming Nah disini ada yang ukurannya kecil Sini kau nyam-nyamnya Oh kita bisa makan cuma ekornya doang Disitu ada Paunet Ukurannya sama guys ya Nggak usah-nggak usah Tapi jangan makan ekornya Pandu Gaming Paunet ya Jadi disini kalau ekor kita dimakan Kita itu nggak akan langsung meninggoy guys ya Kecuali bagian depannya aja Atau ketuanya gitu kan Ketua Bebek Karet nih guys ya Kalau dia yang dimakan langsung meninggoy Dan sekarang pergi menjadi Bebek Karet Malaikat Oh disini ada Bebek Karet Super Mario juga Kita makan guys Oke kita akan coba terbang Ya nggak bisa guys ya Dan Pandet dimana Pak? Oh disini ada Bebek Karet Dengan topi baling-baling bambu guys ya Aku akan mengejarmu Dan aku akan memakanmu Kau tak akan bisa pergi Oh ada busnya juga Nyam-nyam-nyam-nyam-nyam Dan ini ada Paunet Dah kabur Ah Pandet jangan makan anak-anaknya Paunet Beran-beraninya kok Bebek Jat Oh Pandet gak sadar kalau itu Pandu Gaming Nah anak-anaknya Pandu Gaming Dan disini ada Lucky Box Ah menyebalkan Kita akan makan ekornya Paunet Anak-anaknya Paunet maksudnya guys ya Dan dimakan dah Paunet berubah menjadi Bebek Yang lebih kuat dan lebih besar guys ya Dan akhirnya Pandu Gaming dimakan Menyebalkan kau Paunet Awas aja kau Paunet ya Dan disini ada bom nuklir guys Apakah kita harus membelinya seperti biasa? Coba kalian komentar di bawah dulu guys Kalau kalian setuju Pandu Gaming akan beli Nanti Pandu Gaming akan beli ya Dan disini ada Bebek Karet Super Mario Tapi ukurannya 8 sih Nggak terlalu besar guys ya Ya ampun jadi makan dong Pandu Gaming Menyebalkan Oke kita akan mulai kembali Dan kita akan coba permainannya dulu Wih ada jampingannya Dan sini ada Bebek Karet Yang ukurannya 32 kita bisa makan Oh nggak bisa ya Sesuai ukurannya guys ya Oke kita makan dulu Bebek-bebek Kecil-kecil ini Sini karena ayo bersekutu dengan Pandu Gaming Waduh ada Bebek Karet Tentara Apa Hei jangan kabur kau penjahat Aku akan menangkapmu Waduh Paunet akan menangkap Pandu Gaming Ini Pandu Gaming Paunet Paunet ya Paunet diserang sama Raja Bebeknya Apa Ya Paunet di kill sama bosnya nih Pandu Gaming Itu Raja Bebek Karetnya Apa Kita akan muter-muter guys Ayo anak-anakku Ikuti induk Bebek Karetmu Ada Bebek Wak 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 Di tengah danau Wak 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 Oh no 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 Ada Paunet disitu guys Oh Bebek Karetnya Pandu Gaming lebih besar guys Kita makan ya Oh no 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 Disana ada Bebek Karet Burger guys Kita nggak boleh Oh Disini ukuran kita udah sama guys Siapa nih udah menjadi Bebek Karet Burger juga Anda jangan makan Pandu Gaming ya Jika tidak ingin Pandu Gaming makan Oh ada rajanya cuy Oke kita akan makan bagian ekornya guys Nyam-nyam-nyam-nyam Kabur-kabur-kabur Oke kita akan kabur dulu guys Sampai ketangkap sama rajanya Waduh Padu Gaming ketahuan sepertinya guys ya Padu Gaming tadi memakan ekornya Dan disitu ada Paunet juga Hai Paunet Padu Gaming akan memakanmu Apa Jangan dulu dong Pandu Gaming Paunet masih kecil nih Tentangkan bisa pergi Paunet Nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam Padu Gaming berhasil memakan Paunet Dan disini ada wahana permainan muter-muter lagi Wih 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 Kwek-kwek-kwek Ayo anak-anakku Kita akan mencari makan Dan disitu ada Bebek Karet Malaikat juga Kita akan makan ekornya aja guys Atau anaknya Lalu kita kabur guys Dia gak gerak gitu Dan ngomong-ngomong disini Padu Gaming udah menjadi Bebek Karet Malaikat guys Kita makan dulu yang kecil-kecil ini Nyam-nyam-nyam Woh Nia Ada rajanya Kabur-kabur-kabur Paunet tolong Pandu Gaming Paunet Gimana mau nyelamatin Pandu Gaming Paunet aja kecil nih No Dan itu adalah Viking Bebek Karet Cui Keren banget Dan dia menggunakan Tamen Kapten Amerika guys Sepertinya Padu Gaming akan coba membeli Bom nuklirnya itu menyelamatkan diri guys Harganya 290 Robus Yang lupa untuk di like video Kalian like sebanyak-banyak ya Dan Pandu Gaming akan membeli Bom nuklir yang lebih banyak lagi Woh Lihat itu bom nuklirnya guys Rasakan itu Raja Bebek Karet Kau tak akan bisa memakanku Dia kabur guys ya Rasakan itu Pum 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 Meledak semuanya Ada bom Pandu Gaming awas Lambat Pandu Gaming yang beli tuh Pandu Gaming Lihat ukurannya guys Dan Pandu Gaming menjadi rajanya disini Wah Oke Tidak ada yang bisa mengalahkan Pandu Gaming Pandu Gaming menjadi Raja Bebek Karet Wah Keren Pandu Gaming Selamat cucuku Disini ada yang kecil Kita makan ya guys Disini ada juga Disini ada U Ustadz Ke U Ustaz guys ya Sini kau akan memakanmu Nyam-nyam-nyam Kita akan bisa pergi Dan disini Pandu Gaming telah berubah guys Menjadi Sultan Bebek Karet gitu kan Yo Enggak tuh Kegaya banget Bebek Karetnya Pandu Gaming Pakai pita Pakai topi Pakai kacamata Ada tongkat berliannya juga Dan katanya Pak Onet Tadi Pak Onet meninggoy guys Jadi diserang sama Bebek Karet Nah yang ini guys Kita akan mengejarnya Sini kau berani-beraninya Kau mau makan Pak Onet Nyam-nyam-nyam-nyam-nyam Guys ya Halo Aku akan menang Kau tak akan bisa pergi Bebek Karet Wartel Kita akan bus Jalan buntu gak tuh Oh bukan jalan buntu cuy Oke kita akan coba cegat disini guys ya Ayo sini kau Dia kabur guys ya Ayolah menyerang Kau tak akan bisa pergi dari Pandu Gaming Tempatmu udah terjebak Sini kau Oke Nah kita makan ekornya guys ya Waduh kenceng juga tuh dia Kita gunakan bus kita juga ya Ayo kejar terus dia Pandu Gaming Jangan biarkan dia lolos Dan ngom-ngom disini ada ukurannya yang 256 guys ya Kita harus kejar juga nih yang rank 2 guys Jangan sampai dia melambung Pandu Gaming ya Nanti Pandu Gaming gak jadi rajanya lagi Oke kita akan mengejarnya terus guys Kau tak akan bisa pergi Kau tak akan bisa pergi Ayo Pandu Gaming kejar terus dia Pandu Gaming Kita akan kejar terus dia guys Waduh kenceng juga dia guys ya Dia sangat-sangat hebat cuy Oke kita akan coba gunakan bus kita terus Kita klik-klik terus guys ya Iya Nyam-nyam-nyam Akhirnya Pandu Gaming berhasil memakannya guys Dan disini ada ukurannya 128 guys ya Dan yang rank 2 dimana nih cuy kita makan Iya nyam-nyam-nyam Disini ada yang rank 3 Sepertinya sini kau Ah Pandu Gaming ada dimana Lindungi Pandu Gaming dulu Pandu Gaming menjadi bebek karet tentara guys Hei kau tak akan bisa pergi Di sini ukurannya Pandu Gaming seribu Waduh disitu Pandu dimakan Berani-beraninya kau menyerang kakek Ah Perselamatin Pandu Gaming Oke Pandu Gaming akan membalaskan denamnya Pandu Gaming Tenang aja Pandu Gaming Kita akan kejar dia guys ya Ayo gunakan busnya Kenapa gak bisa gerak Pandu Gaming Oke nah akhirnya bisa gerak guys ya Tiba-tiba aja tadi kagak bisa gerak gitu kan Dan situ ada bebek karet sultan guys Kita akan mengejarnya Kau tak akan bisa pergi dariku Ayo sini kau Ukurannya 500 guys ya Waduh kalau Pandu Gaming makan Ukurannya Pandu Gaming menjadi 1500 nih cuy Kau tak akan bisa pergi dari Pandu Gaming Dia mengejar si malekat itu guys ya Rasakan nih nyam-nyam-nyam Pandu Gaming menjadi bebek karet Pengemudi helikopter guys Kapten helikopter nih guys ya Pandu Gaming melihat disitu ada induk bebek Bebek karet Bebek karet malekat Kau tak akan bisa pergi dariku Medeh Ayo semuanya cegat ya Anak-anakku serang Kita membawa pasukan disini guys ya Hei kau tak akan bisa pergi Ayo sini kau Kau tak akan bisa pergi dariku Dia terkepul guys ya Ukurannya berdua ratus gitu kan Kasian banget Dasar bebek karet kecil Ayo sini kau bebek karet kecil Nyam-nyam-nyam-nyam Pandu Gaming memakannya guys Yeay Dan situ ada induk bebek karet lagi Mau kemana Ayo sini Gabung Pandu Gaming aja gitu kan Jadi timnya Pandu Gaming Nyam-nyam-nyam-nyam Dan disini ada yang ukurannya 500 guys Jadi dia jadi rank 2 Dia sembunyi disitu cegat Tak akan bisa sembunyi dariku Ayo sini kau sultan bebek karet Nyam-nyam-nyam-nyam Kita langsung makan guys Wow Lihat dipaskan bebek karet kita Pasukan bebek karet Ada di danau Mereka jalan-jalan Mencari mangsa Oh disini ada bebek karet kecil Ya itu Pak Unet Ya Pak Unet Pengen gabung tadi timnya Pandu Gaming Pengen ngikut-ngikut gitu Pak Unet Ya ya Udah kemakan Maafkan Pandu Gaming Pak Unet Lihat nih guys Pasukannya Pandu Gaming ada yang ukurannya 1000 Waduh berani-beraninya Kamu memakan anak-anaknya Pandu Gaming Gitu kan Sini kau bebek karet malaikat Takkan kubiarkan kau pergi Aku akan memakanmu Oke kita kejar dia guys ya Kemana pun kau pergi ke ujung dunia pun Pandu Gaming akan tangkap Kayakmu Sini kau nyam-nyam-nyam-nyam Makannya Jangan sosokan Wow Pandu Gaming menjadi Raja bajak laut bebek karet guys Quak-quak-quak Kita akan mencari harta karun Ayo pasukan Waduh-waduh disitu ada bebek kecil Berani-beraninya Menyerang pasukannya Pandu Gaming guys Dikkatakan bisa pergi Nah kita memakannya guys Kita harus saling melindungi keluarga Yang nomor 1 Oke tadi ada yang nabrak Pandu Gaming guys Dan disitu ada Pak Unet Apa jangan dulu dimakan dong Apa nih boleh minta ekornya Pandu Gaming Tidak ekornya Oh maksudnya pasukannya Pandu Gaming Jangan dong Pak Unet Kita itu satu Satu tubuh Jadi satu terluka Atau satu dimakan Atau satu hilang Berarti semuanya ikut kehilangan juga guys Oh jangan kau berani-beraninya Menangkap anak-anaknya Pandu Gaming Kita akan kejar dia guys ya Karena tadi dia udah menyerang Anak-anaknya Pandu Gaming Oh di sini ada Pak Unet Ya Maafkan Pandu Gaming Pandu Gaming gak sengaja Apa-apa nih gak sengaja Sengaja pasti itu kan nyerang Pak Unet Gak sengaja Tadi bukan Pak Unet Yang ingin Pandu Gaming kejar Oke guys Pandu Gaming melihat Ada harta karun disana Induk bebek guys ya Dan ukurannya 128 Tuh Lumayan juga Kalau takkan bisa pergi Ayo sini Akhirnya dia terpojol guys Nyam-nyam 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 Oke guys Di situ ada Pak Unet guys ya Ayo pada kita kepung yang itu Pak Unet Apa kita kerjasama Tapi jangan makan Pak Unet Pandu Gaming ya Siap Oke itu dia guys Ayo turun sini kau Turun sini Kejar dia Pak Unet dari atas Pak Unet Dia tidak akan bisa pergi Dan dimakan sama Pak Unet Apa Waduh mantep rasanya Di sini ada induk bebek karet Kita akan mengejarnya Kau takkan bisa pergi Dari Pandu Gaming Aku akan mengejarmu Nyam-nyam Nyam-nyam Lautan ini adalah milik Raja bajak laut Bebek karet Di situ ada Pak Unet Ingin memakan Bebek karetnya Pandu Gaming Gitu kan Apa Ya ketahuan Kenapa dimakan Pak Unet Makannya Jangan makan Anak-anaknya Pandu Gaming Gitu kan Pandu Gaming selalu menjaga Anak-anaknya Pandu Gaming Anak-anaknya Pandu Gaming Adalah yang paling utama Berani-berani Anaknya Pandu Gaming Diculi guys Dasar kau bebek karet Menyebalkan Aku akan mengejarmu Dan aku akan memakanmu Kau takkan bisa pergi Kau takkan bisa pergi Kau ingin kemana Ayo sini Cute Coki Namanya Cute Coki Waduh jago juga dia cuy Oke gak apa-apa Anggap aja investasi Gitu kan Kalau ukurannya udah besar Nanti kita makan juga Pasti Lihat tuh pasukannya Pandu Gaming Pasukan bebek karet Oke guys Ini dia Nyam-nyam-nyam-nyam Akhirnya kita menangkapnya Dan wow Ukurannya Pandu Gaming Sekarang 8.000 guys Menjadi bebek karet Viking Dengan tameng Kapten Amerika Hei Pauna Jangan berani Berani kau menyentuh Anak-anakku Atau prajuritku Apa tenang aja Enggak kok Malah cuma pengen main-main doang Jangan Pauna Pandu Gaming akan melindungi Anak-anaknya Pandu Gaming Nah Gak akan ada yang bisa Nyentuh anak-anaknya Pandu Gaming Lagi kalau kayak gini guys ya Dan ya guys Mungkin cukup sekian dulu Episode kali ini guys ya Tentang Pandu Gaming Dan Pauna Memainkan game Menjadi Raja Bebek Karet Guys Ini game seru banget guys ya Karena Bebek Karetnya tuh Bermacam-macam cuy Dan ya guys Kalau kalian suka dengan episode kali ini Jangan lupa untuk di pencet tombol like-nya Comment Dan di subscribe Bye-bye Sub indo by broth3rmax Bye-bye